Intro Kembali lagi bersama Mananduva di Tell You Talk dan ini dia informasi seputar kampus Telkom yang terangkum dalam Tell You News Highlight. Informasi yang pertama, Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara atau Aperti BUMN terdiri dari 8 perguruan tinggi berafiliasi dengan badan usaha milik negara yang menjadi wadah bagi seluruh perguruan tinggi untuk bersinergi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 8 perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi ini diantaranya adalah Telkom Universiti, Universitas Pertamina, Institut Teknologi PLN, Universitas Internasional Semen Indonesia, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik, IT Telkom Surabaya, Politeknik Post Indonesia, dan Institut Teknologi dan Bisnis BRI. Informasi yang kedua, guna menubuhkan layanan digital kesehatan di Indonesia Smart Health Society, Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, dan Indo-HCF menggelar webinar bertajuk DigiHaul. Masa depan pelayanan kesehatan Indonesia yang berlangsung melalui Zoom dan disiarkan langsung di Youtube channel Indo-HCF hari Sabtu 18 Juli. Turut hadir sebagai pembicara yaitu Bapak Rektor Telkom Universiti, Bapak Profesor Dr. Adi Wijaya, di mana Profesor Adi Wijaya berbagi pengalaman tentang bagaimana riset DigiHaul di perguruan tinggi. Dan saat ini, Telkom Universiti telah mengembangkan aplikasi kesehatan bernama Fast Cash School, yang mana aplikasi ini tidak hanya membantu users dalam bertemu dengan dokter spesialis, tapi juga membantu users dalam memilih rumah sakit rujukan. Informasi yang ketiga, untuk menguatkan budaya Telkom Universiti, yakni harmony, excellence, dan integrity, harus disadari oleh seluruh sivitas akademika Telkom Universiti. Mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh dosen, staf, dan mahasiswa. Melalui program Kipas Budaya atau Komunitas Provokasi Aktivasi Budaya Telkom Universiti, Telkom Universiti ingin mengakselerasi penguatan Tel-U-Way dalam menciptakan pola pikir dan perilaku yang baik bagi seluruh sivitas akademika. Pada hari Jumat 10 Juli, Telkom Universiti melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis kembali menggelar Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information, and Innovation ke-11. Sekilas mengenai SCBTII, ini merupakan konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, profesional, entrepreneur, peneliti, pelajar, dan sektor relevan lainnya yang memiliki minat khusus pada teori dan praktek di bidang ekonomi digital untuk memperkuat daya saing global. Informasi yang kelima, New Zealand berhasil melewati masa pandemi COVID-19 ini. Dalam melewati masa pandemi ini, pemerintah melakukan bagaimana memulihkan kembali sektor perekonomian di New Zealand, khususnya sektor pariwisata. Hal tersebut diungkapkan oleh Tantowi Yahya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samua, Tonga, dan selaku Duta Besar keliling di Pasifik. Pada acara webinar yang digelar Telkom Universiti melalui Zoom aplikasi hari Jumat 10 Juli lalu. Informasi yang terakhir datang dari Global Learning Week atau GLOW kembali digelar Telkom Universiti pada gelaran tahun keempat ini. GLOW akan diselenggarakan selama satu pekan mulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan 24 Juli 2020. Pada opening seremoni yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, hari Senin 13 Juli lalu, GLOW 2020 akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana di tengah pandemi COVID-19 ini, seluruh kegiatan belajar-mengajar dalam program GLOW akan diselenggarakan melalui daring. Itu tadi cuplikan berita terupdate dalam TELU News Highlight. Sampai ketemu lagi, TELU Tizen. Cukup lah ya. Terima kasih telah menonton!